Di pasal 25 ayat 3, itu. Sebanyak 45 perserta magang dari Lembaga Pelatihan Kerja Bali Tosya Lombok Koci, menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan perusahaan Jepang, Selasa. Direktur Utama LPK Bali Tosya Lombok Koci Abdurrahman mengatakan 45 peserta ini terbagi menjadi dua grup, yakni di Gunma dan di Provinsi Tokyo. Huma itu rata-rata di restoran dan pariwisata, sementara di Tokyo kebanyakan konstruksi, kata Abdurrahman. Abdurrahman mengatakan LPK Bali Tosya Lombok Koci sudah menempatkan peserta magang di seluruh provinsi di Jepang, terbanyak di Tokyo, Osaka dan Okinawa. Abdurrahman mengatakan pihaknya juga pernah memberangkatkan tenaga kesehatan. Sejak awal berdiri pada 2017, LPK Bali Tosya Lombok Koci sudah mengirim lebih dari 1.800 peserta magang ke Jepang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTBI Gede Putu Aryadi mengatakan, saat ini peserta magang dari NTB menjadi prioritas negara Jepang. Karena terkenal anak-anak program magang di Jepang, memang punya kedisiplinan dan kinerja yang bagus, kata Aryadi. Aryadi mengatakan peserta magang tersebut tidak mendapatkan gaji, namun mendapatkan uang saku senilai 14 juta rupiah lebih dan jaminan kesehatan. Mantan Kadis Kominfo NTB itu juga berharap, pemagang Jepang tersebut tidak tergoda dengan hal-hal yang dapat merugikan diri. Saya minta tadi anak-anak ini ikuti aturan yang ada memang di Jepang itu ada yang mengiming ingi-ingi pindah. Saya harap tidak melakukan itu kalau ada masalah perlindungannya hilang. Pungkas Aryadi Sebenarnya sekarang kita, Alhamdulillah, seluruh provinsi di Jepang itu sudah bisa untuk dikirim. Yang paling terjauh itu kita sudah ada penempatan di Hokkaido. Kalau yang paling terbawah, di Okinawa kita paling banyak juga. Terbanyak di provinsi mana tujuan? Tokyo, kemudian di Osaka, kemudian Okinawa. Itu yang terbanyak tiga misalnya. Berapa di masing-masing provinsi? Kalau secara keseluruhan dari izin kita yang pertama dari 2017 sampai sekarang ini sudah lebih dari 1.800 peserta yang sudah dikirim. Jadi kalau kita bagi misalnya per provinsi kayaknya tidak bisa. Dan ada pula yang sudah pulang, hanya sekedar pulang cuti. Itu kembali lagi ke Jepang setelah mereka menikah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.